Masara Cawapres belum juga diumumkan, dideklarasikan. Apakah duet Ganjar dan Prabowo itu akan didorong oleh PDI Perjuangan? Gini Mas BDM, saya sampaikan dulu riwayatnya ya. Tentang wacana Ganjar-Prabowo yang akhir-akhir mencuat lagi. Riwayatnya itu kan dimulai dari tanggal 22 April 2023 yang lalu. Setelah sholat Idul Fitri, Pak Jokowi lah yang pertama kali merilis nama-nama bakal calon wakili presidennya Mas Ganjar Pranowo. Ada tujuh baca wapres. Di antara tujuh baca wapres itu disebutkan oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo sendiri. Itu dimulai 22 April 2023. Setelah satu hari Pak Ganjar ditetapkan sebagai bakal cita pres oleh Bumega. Kemudian wacana ini itu berlanjut ketika terjadi pertemuan di panen raya di tengah sawah di Kebumen, Jawa Tengah. Seingat saya 10 Maret 2023. Tadi ada gambarnya di sini. Disanalah menurut sumber-sumber yang layak untuk saya percaya, Pak Jokowi menyampaikan keinginannya duet Ganjar Prabowo. Disampaikan kepada? Pada mereka bertiga. Oh mereka berdua, oke. Lalu kemudian wacana ini sempat berhenti selama satu semester. Dari mulai bulan Maret sampai 20 September kemarin. Mas Eros ketika Mas Ganjar setelah mengadir rapat TPN di pembunangan nasional ditanya wartawan. Mas Ganjar gimana kalau ada wacana duet Ganjar Prabowo? Beliau katakan kalau di politik itu selama belum didaftarkan KPU semuanya masih mungkin. Setelah pernyataan Mas Ganjar itu kemudian mencuatlah wacana Ganjar Prabowo. Dan menggelinding bak bola salju hingga kita diskusi pada malam hari ini Mas BDM. Nah pertanyaannya adalah, kalau mau dilanjutkan pertanyaannya, mungkin atau tidak? Duet Ganjar, apa namanya, Prabowo ini. Ada dua asumsi. Asumsi pertama yang mengatakan realitas politik ini tidak mungkin. Kenapa? Karena masing-masing partai politik telah mengeluarkan keputusan hukum organisasi masing-masing yang menetapkan Ganjar sebagai baca pres Pd Perjuangan. Pak Prabowo sebagai baca presnya Gerindra. Lalu kemudian sudah terbentuk blok koalisi partai politik pendukung masing-masing baca pres tersebut. Itu realitas hari ini. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif hukum, kan ada Gium yang mengatakan das Solem tidak selalu sama dengan das Sein. Hal-hal yang dicitakan yang menurut aturan hukum belum tentu praktiknya sama. Itu dalam perspektif ilmu hukum. Belum lagi dalam perspektif politik. Politik tidak hanya sebagai sebuah ilmu tetapi sebagai sebuah seni. Segala kemungkinan itu bisa terjadi dalam politik. Oleh karena itu, saya mempertanggungjawabkan tesis saya ketika tadi diputer tentang kemungkinan duet Ganjar Prabowo itu masih terbuka ruangnya. Saya mengatakan pada saat di Kompas TV beberapa waktu lalu, saya punya asumsi kemungkinan duet Ganjar Prabowo itu masih terbuka. Tergantung bagaimana sikap lima aktor yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana sikap Pak Jokowi, kemudian sikap Ibu Megawati Sukarno Putri, sikap Pak Prabowo, sikap Pak Ganjar, dan sikap Ketua Umum-Ketua Umum Partai Politik Indonesia Maju. Nah, analisa saya terhadap lima aktor ini, dengan berbagai analisa yang nanti dapat saya kemukakan, itu sangat mungkin duet Ganjar Prabowo itu dibuka kembali. Mas Habib, kalau Mas Habib juga pernah mengatakan bahwa PDIP itu cinta pertama. Apakah simbol cinta pertama itu memungkinkan duet ini apakah Prabowo-Ganjar, Ganjar Prabowo bisa? Saya sampaikan sudut pandang saya dulu ya, dari apa yang tadi sampaikan Mas Ahmad Basara, bahwa apa yang terjadi ketika setelah pengumuman capresnya PDIP, lalu Pak Jokowi hari raya yang mengatakan cawapresnya Pak Ganjar, lalu ada kalimat termasuk Pak Prabowo akan menemukan cawapresnya. Artinya yang dipahami dan sudah kami konfirmasi yang dimaksud Pak Jokowi, itu bukan Pak Prabowo menjadi cawapresnya, Pak Ganjar, tetapi Pak Prabowo akan menemukan cawapresnya sendiri juga. Yang kedua, ini soal komunikasi juga, ketika di panen raya sudah firm, sudah saya cek juga ke orang yang langsung ada di situ, yaitu Pak Prabowo sendiri gak ada arahan. Untuk Ganjar, Prabowo gak ada. Yang ada? Yang jelas tidak ada, Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar itu sama sekali tidak ada. Nah itu, lalu kenapa kemarin ini ada wacana ya, memang ada satu pernyataan Pak Jazilul Pawaitz ya. Ya, PKB. Dua Poros, lalu ada beberapa relawan kalau gak salah yang tadinya relawannya Pak Jokowi atau sampai sekarang relawannya Pak Jokowi mengatakan kalau gak salah di Menado atau di mana, mengusulkan Pak Prabowo, lalu cawapresnya siapa? Pak Ganjar. Baru mengumumkan, saya mau katakan apapun itu, misalnya Pak Prabowo, Ganjar, Ganjar Prabowo. Saya sudah sampaikan beberapa kali, hubungan kami dengan PDIP pernyataan bagus sekali. Kita punya sweet memory, sebagai cinta pertama kami PDIP ya kan. Juga salah satu, saya pikir PDIP partai yang secara ideologis konstruksinya paling mirip dengan Gerindra. Dari yang ada saat ini. Dalam konteks, ada tiga lapisan Pak. Kita beraktifitas di politik, satu ideologi, kedua politik, ketiga strategi, strategi dan taktik. Ideologi mirip ya kan, dapat dikatakan PDIP salah satu acuan utama kami. Politik kita sama-sama bicara keberlanjutan, tapi strategi dan taktik mungkin saat ini ada hal yang berbeda. Itu masing-masing sudah dapat dikatakan ada takdirnya sebagai capres. Ada takdirnya, oke. Dari masing-masing partai dan bukan hanya partai, dari koalisi pendukungnya. Ya kami ini kan bukan hanya Gerindra lagi urusannya, ada partai politik pengusungnya. Sehingga saya pikir nggak ada masalah, kita harus realistis juga. Tidak mungkin satu koalisi, dua capres. Ya kan, tapi kalau ada satu poros, dua pasangan calon bisa jadi. Jadi mungkin itu dimaksud Pak Jazirul, makanya beliau ini harusnya tanggung jawab, harusnya hadir nih. Sudah diundang. Dua poros itu kan belum tentu dua pasangan. Tapi dua poros, poros pro keberlanjutan, ya kan, dan poros perubahan. Itu mungkin gitu loh. Jadi saya nggak tahu, tapi kalau itulah yang paling realistis menurut saya. Tapi kalau Mas Habib lihat, kalau bagi Anda pribadi, kalau Prabowo Ganjan masih mungkin terjadi? Saya nggak bisa menilai, ya kan ya. Tapi dalam konteks kepantasan, apakah pantas kami menawarkan posisi cawapres kepada satu PDP Partai Besar? Dua kali pemenang pemilu, ya kan? Pak Ganjar juga tokoh yang sangat potensial. Apakah pantas kami menawarkan cawapres kepada beliau gitu loh? Itu kan soal kepantasan. Maksudnya di sisi lain, tentu kita nggak akan mundur. Satu langkah saja nggak akan mundur. Tetap capres ya? Sebagai capres itu nggak akan mundur gitu loh. Oke, sama dengan Mas Bas. Jadi kalau bagi PDP juga Ganjar harus di atas sebagai capres? Makanya tadi saya katakan, realitas politik per hari ini, saya ulangi per hari ini, bahkan per detik ini, Tidak mungkin gitu. Karena masing-masing sudah diputuskan oleh partai politiknya sebagai capres. Yang Bung Habib katakan tadi benar, tidak mungkin kita bekerja sama dalam satu blok politik pilpres, tapi dua-duanya capres. Karena harus ada jawaban. Harus ada yang mengalah. Tapi itu kan realitas politik hari ini. Dan kita tahu persis politik itu sangat dinamis dan cair. Beliau dengan PKB saja yang sudah hampir satu tahun, ternyata kemudian berjalan. Bisa berubah. Nah, koalisi-koalisi yang lain juga sudah terjadi regrouping. Nah, atas dasar itu muncullah berbagai asumsi-asumsi. Kira-kira format politik ke depannya, NDN itu akan seperti apa? Muncullah berbagai macam analisa. Di situ Mas BDM. Mas Umam, kalau Mas Umam melihat sebagai akademisi, apakah kemudian dua poros? Apakah Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo itu akan lebih membawa sebuah kemanfaatan bagi publik? Kalau bicara kemanfaatan, saya pikir itu akan kita uji terlebih dahulu, Mas BDM. Terkait dengan konteks visi, misi, platform, dan apa yang kemudian dijadikan. Visible tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mencapainya atau tidak. Tetapi terkait dengan konteks isu ini, kita sebenarnya juga membaca sinyal. Karena kemarin ketika disampaikan oleh Pak Jazil dari PKB, dan ternyata informasi itu, Conan Pak Basara, bersumber dari Pak Hasto, Sekjen PDIP, dan juga Pak Aryo Bimo. Dan dua hari setelah itu dikonfirmasi, Mbak Puan menyampaikan bahwa seolah memberikan ruang bagi proses negosiasi ini. Di saat yang sama, di Komisi 2, Mas Budiwan, ada proses yang juga cukup mengagetkan kita. Kita betul-betul menilai bahwa KPU sudah cukup firm untuk mengajukan batas jadwal mereka dengan pendaftaran capres-capres di tanggal 10 Oktober. Tetapi ternyata mundur lagi. Mundur lagi ke 19. Artinya apa? Kita membaca sinyal, ada proses negosiasi yang akan dijalankan. Dan barangkali, dan besar kemungkinan, ini dilakukan oleh mastermind. Yang bisa melakukan... Mastermind. Mastermind di dalam konteks, dia bisa menjalankan fungsi sebagai deadlock breaker. Jadi minta perpanjangan waktu gitu ya? Minta perpanjangan waktu bisa jadi. Mungkin kemarin juga ada yang menyampaikan beliau punya data, informasi intelijen. Yang seolah kemudian bisa meyakinkan pihak tertentu untuk kemudian sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Artinya bahwa deadlock breaker itu bisa jadi terjadi, tetapi di saat yang sama kita juga perlu membaca. Ada beberapa kemungkinan, kalau misal kemudian poros pro perubahan dengan poros keberlanjutan, diartikan dua poros itu. Peta per hari ini, salah satu yang dirugikan memang kelompok keberlanjutan. Karena bagaimanapun juga dari basis data survei kami, kelompok perubahan memang di angka 40%. Keberlanjutan di angka 60%. Tetapi kalau misal dia terbelah dua, maka akan memberikan leeways atau potensi celah bagi kelompok perubahan untuk menjadi kutah hitam ketika nanti masuk putaran kedua. Tetapi di saat yang sama, apakah kemudian itu atau sebaliknya? Kalau deadlock breaker itu kemudian bisa menyatukan antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo, kalau narasi yang dulu berkembang, tadi di Kebumen itu, kita memikirkan harusnya logikanya waktu itu Prabowo, maaf, Ganjar, Prabowo. Tetapi dalam gelombang pemberitaan media yang begitu masif, yang keluar waktu itu adalah Prabowo-Ganjar. Dan saya meyakini ada elemen yang mengorkestrasi wacana waktu itu, di mana kemudian yang itu adalah representasi dari kepentingan, aspirasi dari lingkaran kekuasaan yang menginginkan Prabowo-Ganjar. Dan tidak mudah bagaimanapun juga, PDIP adalah partai yang begitu kege, dan Bumega adalah Bumega. Semakin beliau ditekan, semakin beliau ditakuti-takuti, semakin bersih kukuh dan yakin dengan apa yang dia yakini. Kira-kira demikian. Baik.